Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini berjudul Sunan Giri Tundukan Panglima Perang Kerajaan Banjarmasin Konon di Tanah Seberang atau sekarang disebut Kalimantan Tersebutlah seorang Panglima Perang Kerajaan Banjarmasin yang gagah perkasa Telah banyak pengalaman dalam berperang dan selalu berhasil dan sukses dalam rangka memperluas kerajaannya Beliau dikenal dengan sebutan Raden Rahwono Buyutsurgi Yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Pangeran Panjalu, Jawa Barat Bahwa Raden Rahwono Buyutsurgi adalah seorang Panglima Perang dari Kerajaan Banjarmasin, Kalimantan Ketika ia mendengar bahwa di Tanah Jawa Dwi Pa atau Pulau Jawa Ada seorang yang sakti Mandraguna Yang dikenal dengan nama Prabu Satmata atau Raden Paku atau Sunan Giri Yang tinggal di Bukit Giri Kedaton Kesaktiannya terkenal sampai kemana-mana Setelah mendengar berita tersebut, hatinya menjadi panas Jiwanya, amarahnya berkobar-kobar Maka, ia bermaksud datang ke Tanah Jawa dengan satu tujuan Yaitu, ingin mengadu kesaktian dengannya Beliau berlayar menuju Tanah Jawa Paranah koda dan awak kapalnya Diperintahkan untuk mengendalikan kemudi dengan cepat Agar sampai di tempat tujuan Kapal pun melaju menyebab keriak gelombang Dan ombak yang bergulung menyeberang lautan lepas Namun, sesampai di tengah laut Kapal yang ditumpangi hanya berputar-putar di tempatnya Kapal yang gagah itu tidak mampu mendekat ke pesisir Pulau Jawa Bahkan, sang nah koda dan anak buah kapal Telah berjuang mati-matian untuk mengarahkan kapal ke Tanah Jawa Tetapi, tidak membawa hasil Berhari-hari, kapal itu terombang ambing di tengah laut Hingga para prajurit kehabisan bahan makanan Peristiwa aneh yang dialami Membuat Panglima Banjar sadar Bahwa kejadian tersebut adalah bukti ketinggian ilmu Sunan Giri Atau Prabu Satmata Ilmu kesaktian yang dimiliki Tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Prabu Satmata Atau Raden Paku Atau Sunan Giri Hal ini terbukti Kapalnya tidak bisa sampai di Tanah Jawa Bahkan, kapalnya pecah dihantam gelombang Dan beliau terdampar di lokasi sampai saat ini Akhirnya, Raden Rahwono merubah niatnya dengan berkata Tujuan saya, semula datang ke Tanah Jawa Ingin mengadu kesaktian dengan Prabu Satmata Tetapi, belum bertemu dengan orangnya saja Saya sudah kalah Apalagi, kalau jadi adu kesaktian Saya mengaku kalah Sekarang, saya datang berniat berguru kepadanya Menurut cerita Akhirnya, beliau tunduk Dan bersedia menjadi murid Sunan Giri Dan menyebarkan agama Islam Di sekitar daerah Banjar Sari Mayar, Gersi Wallahu'a'lam bisawaf Demikian kisah Sunan Giri Tundukan Panglima Perang Kerajaan Banjar Masin Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!